Hai Hai balik lagi ke YouTube channel jago nyalah bersama gue temi dan bang sini ada yang bisa tebak kita mau bikin apa harusnya ke tempat sih dijudul kan ada lu nanya lagi pelek sesuai dengan judul kalau video yang kemarin lu ngego juga ya ya kita timbang yang budget pelajar pertama nah itu dah komplain katanya kalau double visor double visor semua kalau single visor single visor semua kan kemarin kan ada yang nyempil tuh NHK Rx9 sama GP1000 itu pada setuju katanya harusnya yang single visor single visor semua nah kemarin gue udah dibuat sama ke Alivia untuk menuruti kelemauan dari netizen yang terhormat Oke ampun suhu ingat kalau gua suruh geser helmnya yang geser ya bukan punya yang geser Oke gue briefing dulu dari sekarang nih aman oke bisa dikendalikan kasih tahu dulu depan lo ada apa ada kayak TX roket ada kayak TX roket nih kayaknya udah ketahuan sih paling ringan kayaknya kayaknya udah ketahuan dari video ini deh cuman nggak apa-apa dah di range harga 400 ribuan kita mulai dari yang pertama ada X roket kedua ada INK CL Max nah ini banyak juga nih Kak di request kenapa karena udah mulai jarang dibahas di jagoan helm untuk INK CL Max karena peminatnya masih lumayan banyak jadi nih INK CL Max sebelah kiri paling pojok ada Zeus Zeus 822 terus ada tiga lagi di belakang ada kayak TRC7 RS PFF0 sama yang terakhir NHK Terminator jadi di video ini kita akan bahas 6 helm juga sama kayak part 1 part 1 part 2 helm 6 sekarang part 3 juga oke langsung aja Kak Oke kalau bahan ini masih sama seperti 2 part sebelumnya dan untuk ukurannya juga masih sama yang membedakan dari ukuran ke-6 helm helm ini adalah ketebalan dari masing-masing busa sih helmnya jadi kalau ditanya batoknya ada berapa batoknya batok batoknya ada satu gitu ketularan adit gue ya tipu dia kalau ngomong seperti itu kayak gitu tahu eh muncrat lagi hahaha untung nggak muncrat ke gua muncrat ke gua mandi wajib hahaha oke kak helmnya bisa 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 ini harus di briefing dulu guys karena kata kami suka begitu otaknya kalau kata dia suka ngebuk hahaha nih kita nyalain ya dari sini Neng oh iya nah dari nol oke dari X rocket dulu Kak kayaknya X rocket ini M ya Gisha ini kan 1200an dah 1265 oke sekarang cel Max nih ya ini ukurannya L beda 200 gram 1465 tadi 1265 itu oke ada Zeus 822 beda 5 gram lebih ringan ini 5 gram berarti untuk pertama masih dipegang ini 1265 1460 1465 nah ini untuk yang 4-6 Kak oke lu ngomong sih gini-gini melosot gua segitanya lagi itu nanya buat penghina gimana lu gimana lu gini-gini gitu kalau gua kan gini karena emang licin gitu hahaha hidung gua semasa gini lu juga sama lu berdua lu sekol-sekol ga kita peace ke chess 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 guys oke 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 tadi berapa angkanya yang pertama tadi berapa angka yang pertama yang pertama yang 1265 oh udah hafal ngetes doang inget gua M nah ini lebih berat dari yang tadi dari yang CL next 1475 beda 10 gram nah ini 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 bulut banget dan double lexel coba hahaha double lexel boy wajar boy tunggu bentar angkanya belum diom oh 1575 oke ini paling berat wajar lagi sementara ini ini paling berat double lexel ini naka terminator hidup kayak ini nyanyir pistol kok gua takut sih jatuh 1595 nih 16 ternyata untuk segmen kali ini naka terminator yang lumayan berat peringkat terakhir kayaknya naka menang mulu nih soal berat nih tadi kan lu bilang paling menang paling menang paling menang buat yang paling ya paling-paling-paling tau nggak kenapa kenapa dia bahannya ABS oh yang lain terpastik ya betul nah jadi itu ada sedikit perbedaan gua jelasin lagi reminder aja jadi perbedaan antara termoplastik dengan ABS itu adalah karakter dari si plastiknya kalau ABS tuh lebih tebal dan lebih keras jadi kesannya tuh helmnya lebih tebal kalau termoplastik tuh memang kesannya helmnya ringan tapi bahannya tidak se-elastis dan setebal si ABS gitu jadi ketebalan dari bahannya juga ngaruh kan ngaruh banget coba deh contoh sekarang gini kak RC7 lu giniin lo tekan gaku nah udah kan sekarang lu coba tekan sih enakan terminator TGP Pro beda ga feelnya lebih tebel ga iya nah ini kesannya kayak lu nggak perlu terlalu ngeluarin tenaga tuh bisa agak lentur tapi kalau misalkan lu yang terminator TGP Pro itu emang yang harus agak ditekan betul karena memang ya NHK tuh terkenal dengan batok-batok yang lumayan besar dan tebal coba kita ikan batoknya keras kepala kayak lu ya kayak lu ya kayak lu ya coba kita ikan NHK yang bahannya tidak tebal apa? ada ga? ga ada betulnya iya sih RX9 lumayan tebal terus GB1000 kemarin berapa kita timbang? paling berat kan GB1000 terus GB Prime helm sumpah-sumpahnya Radit tapi kan bukan berarti beratas dipake kan? iya iya itu cuma angin banget oh kalo di video sebelumnya gua kasih tau helm yang enak kapan kan nonton road reviewnya Radit iya gitu sih iya ga sih semua video yang ada Raditnya unboxing road review kalo sumpah-sumpah itu udah karena ada yang komen waktu itu apa? kalo dia udah sampe ngomong sumpah-sumpah berarti helmnya enak iya anjay udah jadi acuan udah jadi acuan nih sekarang nih emang bohong Radit udah jadi panutan lu kepencang lu kepencang lu ke joket-joket iya ya cek aja gitu asik oke jadi untuk di segmen kali ini memang yang paling ringan adalah si KYT X roket kenapa bang? gue pernah pake punya temen gue yang ukuran L yang kepala gue muat magic dong buatnya jadi keliatannya doang kecil tapi emang helmnya tuh bisa gitu buat orang yang seumuran kita tuh bisa bahkan beberapa kali tuh gue liat helm ini tuh dipake di ajang drug race resmi di Sentul buat memenuhi standar safety lah kalo buat drug beberapa kali lah gue liat di sosmed ada beberapa yang memang jokinya tuh pake helm ini dan memang ini menjadi salah satu helm yang dulu itu paling diminatin dan tenar di masanya why? ya liat aja looknya yang paling beda sendiri yang paling keren ini bulet R10 bulet K2R, K2 Rider, bulet juga jadi bisa kalian liat ya memang helmnya kecil jadi makanya dia yang paling ringan jadi segitu aja buat segmening bang kali ini dari gua bang Semmy dan gua Tami jadi dari ke enam helm ini kira-kira dari temen-temen mau bungkus yang mana kalo dari lu kak? kira-kira ini lucu juga sih lu badan lu kan gemelar tapi kepala lu kecil iya kan? kepala gue kecil iya lu mau pake ini mau yang otak kecil bukan gua yang ngomong ya, dia mengakui dirinya sendiri catat dia mengakui dirinya sendiri catat kita tuh harus duduk jadi orang ya lu ga usah belak-belakan di kamera ya udah dan juga udah paham kan dia udah biasa nanti yang ngomong, nanti yang ngetik apa eee i want si Tami klik ya apa sih? gue nak isi Tami i klik nah iya itu jadi ilfi loh gitu loh yang tadi yang ngemen sama lu jadi ilfi loh yaudah biarin lah wih parah lu udah yaudahlah juga gitu oke guys kita buka lowongan buat model buat penggantikan kata Tami ya yang berminat boleh cek aja kesini ya guys aduh gue jadi yaudah segitu aja video kali ini bimbang helm dari kita berdua gue Bang Semi gue Tami see you next video bye-bye subscribe bye 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 Terima kasih telah menonton!